Intro Oke guys, saat ini kita akan mereview NLT Illustrated Study Bible Ini, NLT Kenapa saya pilih Study Bible ini? Kayaknya saya sangat tertarik dengan visual-visual yang ditampilkan Dan memang ini keunggulan dari Study Bible NLT ini adalah visualnya Ada lebih dari seribu visual yang ditampilkan, foto-foto Membantu kita untuk lebih mengerti ayat-ayat di Alkitab Ini ada lembah present untuk katulis ke siapa atau untuk hadiah Nah ini dia, NLT Illustrated Study Bible Wow, keren, full color, nah ini copyrightnya Lalu ini adalah daftar isinya Kita lihat, permainan warnanya sudah terlihat untuk setiap bagian Kayaknya mereka menggunakan warna untuk menolong kita, bagian demi bagian dari kitab Lalu ini seperti biasa, kontributor, introduction-nya Nah ini bagaimana cara kita mempelajari tadi Bible ini Banyak gambar-gambar yang menolong kita Oke, kita akan coba lihat Pertama, ini kata pengantar bisa untuk terjemahan NLT New Living Translation Lalu siapa yang menerjemahkannya Oke, kita mulai timeline of biblical history Jadi timeline, ini waktu terhadap sejarah-sejarah Dikaitkan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru Kita lihat di sini, lima kitab pertama, pentatuk Lalu di sini ada archeologinya Lalu ada tahun-tahunnya Oke, kejadian sampai sini, eksodus, imamat, bilangan, bilangan Di antara waktu ini muncullah tab ayub Di bawahnya adalah sejarah dunia, sejarah umum Nah, timeline of biblical history ini memberi gambaran besar kejadian-kejadian di Alkitab terhadap kaitannya dengan sejarah dunia Selain ini ada sejarah bangsa Israel Ada kitab Joshua, Hakim-Hakim, Samuel, 1-2 Samuel, kitab Ruth, kitab Raja-Raja, dan Tawarik Chronicles Dan di samping itu, terus di sini adalah kitab Sayir Lalu sekarang adalah nabi-nabi bangsa Israel Yang warna umum Lalu di sini berhenti karena maliaki terakhir Setelah itu ada waktu yang cukup panjang Lalu baru masuk Injil Lalu di sini ada surat-surat Tampai Wahyu Sedangkan surat-surat Paulus ada di sini Saya pribadi sebagai orang awam Ini sangat membantu untuk mengerti urutan-urutan sejarah Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Lalu di sini ada penjelasan tentang perjanjian lama Bisa agar sebesar Petar belakang, petaknya Lalu di sini ada penjelasan kanonnya Ini ada beberapa artikel yang menarik Lalu ada arkeologinya Arkeologi yang mendukung perjanjian lama Penemuan-penemuan arkeologi Dan di sini ada saran untuk membaca lebih lanjut Beberapa buku Nah kita mulai masuk Tentang pentatuknya Lima kitab pertama Di sini dituliskan Penuh dengan gambar, dengan ilustrasi Sehingga menarik untuk kita baca Penjadian Settingnya Ini hotline-nya Dan kronologi Ini penjadian Lalu di sini ada outline-nya Garis besar kita penjadian Dan baru mulai masuk dalam kitab kejadian Satu ad satu NLT Study Bible ini menggunakan dua kolom Referensi silangnya ada di samping Berapa air-air yang ada Dan study notes-nya Tiga kolom Ayat per ayat Menjelaskan Misalnya di sini tentang Artikel tentang penciptaan Selalu ada peta Seperti biasa Dan di sini setiap ini selalu ada artikel Yang bisa kita pelajari Dengan referensinya NLT juga memberikan Kita 200 kata Bahasa Ibrani dan Yunani Untuk kita pelajari Dengan strong number-nya Artikel terkandang Malau dengan ilustrasinya Kapal Nu Dibanding dengan Kapal Titanic Dan kapal Queen Mary 2 Memberikan visual yang menolong kita Kemudian ini Tangan Ini temuan arkeologi Lalu ini tentang Abraham Tentang promised land Untuk dan berkat Ini artikel tentang sunat Lalu ada profil Toko-toko Misalnya ini mempelajari Profil tentang Ismail Tentang Yaakub Lalu ada garis keturunannya Anak-anaknya Artikelnya Nah ini tentang Bangsa Filistin Wah Bisa dilihat Artikelnya Lalu temuan-teman arkeolognya Gambar-gambarnya Yang sangat memberikan Gambaran baik kita Janji Tuhan Dengan Daud Jika kitab masmur Setiap topik Dikasih warna Maka kitab masmur ini Seperti ini Jadi ada tentang Sayang Tentang Puji-puji yang price Thanksgiving Warna yang seperti ini Trust Wisdom Mamen Tentang kesedihan Keadilan yang kita minta Dari Tuhan Loyal God is King Lalu Messianic 89 Berbicara soal apa Masmur 119 Ternyata Berbicara soal wisdom Kebijakan Dan sebagainya Saya merekomendasi NLT Illustrated Study Bible ini Untuk dimiliki Karena Sangat menolong Melalui ilustrasi-ilustrasi Yang ada Gambar-gambar yang ada Memberikan Pengertian-pengertian baru Misalnya ini Ini tentang Nabi-Nabi Pada jaman Israel Dan nama Major prophet Nabi-Nabi besar Maupun nabi-nabi kecil Yesaya Nah ini Tentang kejahatan Yudha crime Yahudah Kerajaan Yahudah Seperti apa aja Kejahatan yang membuat Tuhan sedih Sehingga mereka nanti Dibuang Kitab Daniel Lalu disini ada Kronologinya Timeline-nya Menolong kita Berjumpa dengan Tuhan Yesus Seperti apa aja Maria Ibu dari Yesus First century Sinagoga Ini rumpaman Tuhan Yesus Pemames Timeline-nya Ini ada Metala yang dibangun Di jaman Herodes Nah ini I am Saying of Jesus Jadi disini Bagi teman-teman Mungkin tau ya Bahwa Tuhan Yesus Mengatakan I am itu ada tujuh Kayaknya di bahan I am the bread of life I am the light Of the world I am Before Abraham Was even born I am the goodkeeper I am the gate For the sea I am the resurrection And life I am the true Grave wine I am the way The truth And the life Tentang penyalitan Harmonia of the full gospel Harmonia keempat injil Jadi dicatat ada sekitar 215 event Kejadian Dan diharmonikan Dengan keempat kitab injil Sebanyak ya Jadi Kalian bisa Pempelajarin sendiri Dengan Bible Study ini Nah disini dijelaskan Setelah Masa Pak Rasul Apa yang terjadi Berkaitan dengan Sejarah Romawi Dan gereja awal Dengan tokoh-tokoh gereja disini Lalu ada beberapa Referensi Ini Tentang Tabel dan ukurannya Konversinya Nah ini Word Study Hebrew and Greek Secara singkat Mereka memberikan Kata-kata penting Yang perjanjian lama Dan perjanjian baru Yang bisa kita pelajari Lalu Future of Index Notes Index Terakhir Biasanya ada Konkordasi Nah ini Konkordasi Lalu Ada peta Walaupun di dalam Setiap kitab Tiap lembar Selalu ada peta Lagi Oke guys Kira-kira Review kita kali ini Tentang NLT Illustrated Study Bible Berharap Review ini Bisa Menolong kita Untuk memilih Sebuah Study Bible Sesuai dengan kebutuhan kita Demikian Review NLT Illustrated Study Bible Saya senang Menggunakan Study Bible ini Karena Memang Banyak Gambar-gambar Yang menarik Dan membuat kita Lebih cepat Memahami Dari Apa yang kita pelajari Bagaimana Pengalaman kalian Ketika menggunakan NLT Illustrated Study Bible Tulis Dan sharingkan Di komen bawah Sekali lagi Mari kita menjadi Pelaku firman Bukan hanya Pembahasas saja God bless